Beberapa sepanduk berupa himbauan kepada warga dan jemaah masjid untuk menunda mudik saat Ramadan dan lebaran nanti guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 mereka pasang di masjid tersebut ulama di Medan Sumatera Utara ini juga meminta pada badan kenaziran masjid untuk menyampaikan kepada warga dan jemaah masjid nantinya agar tidak mudik sesuai anjuran pemerintah supaya pandemi Covid-19 dapat segera diatasi selain menghimbau areal dalam masjid juga mereka bersihkan dengan mengepel lantai agar terbebas dari virus para ulama menghimbau kepada seluruh masyarakat umat muslim di Sumatera Utara khususnya di kota Medan untuk menunda kepulangannya ke kampung halaman demi keamanan kenyamanan dan keselamatan bersama hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga fatwa dari majelis ulama Indonesia selain itu ulama juga menghimbau masyarakat agar tetap berada di rumah dan mematuhi semua anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mengingatkan untuk gunakan masker agar segera putus rantai penyebaran virus Corona ini menurut ulama kota Medan Ustadz Daka Juho Siman Juntak menunda mudik di tengah pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk jihad sebab kita tidak tahu apakah kita atau orang lain yang berfirus ini demi jadi buat kau muslimin dan muslimat apalagi ini sebentar lagi Ramadan dan kemudian nanti ada Idul Fitri tundalah sejenak mudiknya dan saya mau berkata buat kita semuanya bagi kita yang mau menunda mudik itu adalah jihad bagi kita itu jihad dan bila perlu saya sampaikan orang-orang tua kita yang di kampung orang-orang tua kita di kampung telpon anaknya nak jangan mudik nak kalau kau sayang sama bapak nak kalau kau sayang sama mama jangan mudik tolong jangan mudik kita nggak mau masyarakat itu jadi ribut itu ada anak sipolan itu datang itu itu harus harus dicegah itu itu tidak boleh itu nggak mau terjadi jadi lebih bagus bagi kita menunda mudik untuk sementara waktu tunda mudik ini ikhtiar kita ini jihad kita dan ini bukti kasih sayang kita kepada orang tua Hai keselamatan kita dan keluarga yang hendak dikunjungi ketika mudik para ulama menilai jika kondisi wabah COVID-19 ini sudah sangat berpengaruh hendaknya salah pun dilakukan di rumah sesuai anjuran pemerintah bukan di mesjid dari Medan Sumatera Utara tim liputan Binyus TV Binyus TV